Terima kasih telah menonton Mereka akan bersaing dengan Pelitar Putra, Arema Indonesia, Mojokerto FC, dan Akademi Arema Ngunut untuk lolos grup. Selama babak penyisian grup, Perseta akan bermain di Stadion Penataran Pelitar. Pertandingan pertama akan berlangsung pada 4 November mendatang. Meskipun belum mendapatkan bantuan dana dari pemerintah setempat, namun pihak manajemen Perseta tetap optimis bisa lolos babak penyisian grup ini. Pihak manajemen berencana akan membiayai musim ini secara mandiri dan mengandalkan sumbangan pribadi. Mereka juga akan mengandalkan pemain lokal dalam musim ini. Selain ingin menunjukkan prestasi, Perseta juga menjadi ajang pembinaan pemain lokal. Mas, terkait dengan persiapan Perseta untuk Liga 3 sudah sejauh mana Mas saat ini Mas? Sejauh ini kita sudah persiapan, untuk persiapan siap sekali kita menargetkan untuk lolos penyisian grup dulu. Sudah ada berapa pemain Mas yang dikontrak? Saat ini sudah 18 pemain, untuk yang 22 pemain kita masih dalam tahap seleksi perjalanan. Ada target Mas pembentukan tim ini akan selesai kapan Mas? Insya Allah, 2 minggu lagi kita sudah umumkan nama-nama pemainnya sudah fake, 30 pemain yang akan ditatangkan di Aspro. Sejauh ini ada kendala sama persis persiapan Mas? Tidak ada kendala, Alhamdulillah. Komposisi pemain mayoritas dari mana? 90 persen putra tolong aku yang sebagian dari kediri litar. 2 litar, 5 kediri. Tapuah 1. Kornikus. Mas, ini memang memperosankan putra daerah masih untuk persiapan? Kita mengutamakan putra daerah untuk lebih memberikan kesempatan untuk membutuhkan kualitas mereka di tingkat Jawa Timur dan Nasional. Dan yang saya harapkan dari putra daerah ini menjadi tulang kumbung nanti di masa mendatang. Dan akan menjadi contoh yang baik untuk adik-adiknya di tingkat SSB dan klub. Selain melakukan latihan, perseta juga dijadwalkan melakoni sejumlah pertandingan uji coba. Hal ini diperlukan sebagai bahan evaluasi latihan. Dari Tulungagung, Soegi Pamungkas, KSTV